Kisah Wali Sanga, Sembilan Wali, Orang yang dipercaya, adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Pembentukan Majelis Da'wah Wali Songo diperkirakan terjadi antara tahun 1250 sampai tahun 1404 oleh Sultan yang berkuasa dalam penyebaran agama Islam. Biasanya terdiri dari sembilan anggota Majelis Da'wah Wali Songo segera bergerak ke wilayah India, Eropa Timur, Asia Tenggara seperti Indonesia. Berita ini tertulis dalam kitab Kanzulahum dari Ibnu Batuta, lalu dilanjutkan oleh Sunan Gresik. Sekarang tersimpan dalam Museum Istana Turki, Istanbul dan manuskrip Koprah Ferrara di Itali yang kini tersimpan di Museum Leiden Belanda. Selanjutnya untuk berdakwah di Pulau Jawa pada tahun 1404 dipimpin oleh Sunan Gresik sebagai misionaris utusan Kesultanan Usmaniyah Turki. Tentu membawa misi dalam penyebaran Islam dan mencari simpati juga dukungan atas peperangan saudara yang terjadi di negaranya. Setiap anggota Wali Sanga saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini berarti terhormat. Sebagian besar Wali juga dijuluki Raden selama hidup mereka, karena mereka keturunan Ningrat. Makam, Punden, para Wali dihormati oleh masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas manfaat dan syafaat pada masa hidup mereka. Teman-teman tolong subscribe channel Momo. Ayo belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.